Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya sama-sama katakan amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya senang bisa hadir di tempat ini, 4 tahun yang lalu saya hadir dan terima kasih Pak Suhitor, Bu Eti dan seluruh pengerja sehingga saya bisa share di tempat ini. Nah saudara mungkin ada yang baru ketemu pertama kali atau udah 4 tahun yang lalu udah ada di sini mungkin udah pernah ketemu ya, tapi kami pelayanan jauh dari sini di Vancouver, Kanada udah hampir 16 tahun, datang bersama istri saya dan kalau kami berkesempatan buat ke Indonesia ini nanti kita bersuka cita gitu ya, karena melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan atas Indonesia. Nah saudara kita melihat bahwa di akhir jaman ini Indonesia salah satu yang Tuhan pakai untuk membawa kegerakan rohani sampai ke bangsa-bangsa. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita saudara tahu gak, kita punya Tuhan yang sering berikan kejutan dalam kehidupan kita. Ya makanya ada ayat, apa yang belum pernah kamu lihat dengan mata, apa yang belum pernah didengar dengan telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan buat orang-orang yang mengasih dia. Lalu di Efesus 3 ayat 20, dia yang mampu melakukan lebih besar dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Ya artinya begini saudara gini, waktu kita berdoa ada 4 jawaban, kemungkinan jawabannya. Yang pertama Tuhan bisa jawab yes, oh itu pasti senang semua ya kan, suka cita, terdoa Tuhan jawab yes gitu. Lalu yang kedua Tuhan jawab no, tidak. Nah ini kurang enak ya kan, waktu kita berdoa, kalau Tuhan jawab no ya kurang enak. Nah yang ketiga wait, tunggu. Nah yang keempat saudara, itu yang wah luar biasa, itu more than yes. Jadi bukan sekedar ya, tapi sesuatu yang lebih daripada ya gitu kan, kadang-kadang pernah gak ngalamin gitu. Kita doanya apa? Nah ada anak, disana banyak anak-anak muda kan, ada yang lulus, mereka mulai sekolah. Nah jadi dia share sama saya kadang-kadang. Dia bilang, pastor, saya berdoa minta sama Tuhan supaya dapat pekerjaan ini. Tapi waktu di interview gagal. Tapi perusahaan yang saya tadinya gak mau di interview diterima gitu kan. Ternyata waktu mulai kerja, dia gak bayangkan sebelumnya, ternyata perusahaan yang tempat dia diterima jauh lebih besar fasilitas dan benefitnya dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Saudara, Tuhan senang mau berikan kejutan di dalam setiap kita. Cuman masalahnya begini, kita bisa gak buat kejutan buat Tuhan? Kan gitu. Kita jangan mau kita dikejutkan oleh Tuhan aja, kita mau gak buat kejutan-kejutan di dalam hidup ini kepada Tuhan. Nah saudara hari ini dikasih tema bertumbuh di dalam penginjilan. Nah saudara proyek penginjilan itu proyeknya Tuhan Yesus. Nah kita baca coba satu ayat, di dalam Matius 4 ayat 23. Kita satu saudara yang Yesus lakukan selama tiga setengah tahun di dalam pelayanannya tiga hal ini. Tiga hal ini. Nah yuk kita baca, kita baca aja disini bisa dikeluarin gak ayatnya. Matius 4 ayat 20, 23. Nah yuk kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilia. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah ini tiga hal yang Yesus lakukan ini aja. Mengajar, memberitakan injil, menginjil. Nah saudara, lalu hasil dari mengajar dan menginjil itu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Nah saudara, di dalam melayani, di dalam Yesus melakukan semuanya itu. Saudara, Yesus selalu didampingi murid-muridnya. Ingat gak saudara, waktu Yesus datang ke rumahnya Lazarus yang udah mati. Lazarus udah mati, lalu Maria, Martha datang minta Yesus hadir. Waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, itu yang ada di dalam ruangan itu, cuma yang dibolehkan oleh Yesus apa? Murid-murid sama Maria dan Martha. Orang-orang lain, itu gak dikasih masuk. Kenapa? Saudara, ada sesuatu yang Tuhan selalu mau alirkan melalui setiap kehidupan murid-murid. Saudara, kasih Tuhan, di dalam amanat agung Tuhan Yesus jadikan seluruh bangsa apa? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Dan ajarlah mereka, supaya mereka melakukan apa yang aku kendaki dan ketahui lah aku menyertai. Mereka sampai kesudahan zaman. Saudara, kasih Tuhan, kita gak peduli sudah berapa lama jadi orang Kristen. Tapi amanat agung Tuhan Yesus itu jelas. Jadikan seluruh bangsamu, ridku. Jadi saudara, jangan merasa, waduh saya lahirnya Kristen. Ikut, udah bertahun-tahun gitu kan. Tapi saudara, kenapa ada ayat Matthew 7 ayat 21? Pada akhir zaman bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan yang bilang, orang itu bilang, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu, mengusur setan demi nama-Mu. Namamu kan gitu, orang Kristen kan. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal, nyahlah kamu yang berbuat kejahatan. Sedih gak saudara? Ngeliat ayat ini serem juga, sedih. Dia orang Kristen, dia lakukan pelayanan. Tapi ujung-ujungnya, Tuhan bilang gak kenal. Nah saudara, kita mau belajar pagi hari ini. Mungkin ayat ini udah pernah kita baca, tapi biar roh kudus yang kasih pewahyuan. Inspirasi buat kita bahwa kita benar-benar ada di dalam rencana Tuhan di dalam zaman ini. Saudara, Tuhan sudah mau memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Saudara, tapi masalahnya apakah kita mau buat kejutan buat Tuhan. Saudara, pertama waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tahu, ini sebagian bahkan terima Yesus. Sebagian akan tidak percaya gitu. Waktu saudara yang saya berawet tahun yang lalu, datang kepada Tuhan-Tuhan, aku percaya. Aku serahkan hidup aku buat Engkau Tuhan. Saudara, itu buat kejutan loh buat Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu lagi penciptaan manusia ini, sebagian akan nerima dia, sebagian gak terima. Saudara yang ada di tempat ini, kita bersyukur loh. Kita bisa terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Itu adalah hal yang pertama yang membuat kejutan di mata Tuhan. Tapi di luar itu ada kejutan-kejutan yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tapi Tuhan lagi nunggu sesuatu. Apakah punya ini? Nah, kita mau baca yuk di dalam Yohannes pasalnya yang ke-6. Yohannes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 24. Kita baca sama-sama, saudara, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, pernah gak terlintas kenapa sih ayatnya gak tulis aja, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Titik. Tapi ayatnya, iman timbul dari pendengaran koma dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, artinya begini. Iman timbul dari pendengaran koma. Saudara, apa yang kita dengar dalam hidup ini? Itu akan menjadi kepercayaan atau iman tanda kutip. Nah, saudara, artinya kalau dalam hidup kita ini banyak dengar sesuatu yang bukan yang firman Tuhan, lebih banyak daripada kita dengar firman. Saudara, kita akan menjadi orang yang kurang beriman. Kenapa? Kalau dengar berita-berita di dunia, aduh tambah serem beginilah, macem-macem peristiwanya begitu. Tapi, saudara, yang benar ayatnya, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi, waktu kita dengar firman ini, kita mesti excited nih. Firman Kristus ini yang merubahkan segala sesuatu. Amin. Saudara, waktu kita baca firman, ngenal firman Tuhan, bukan untuk merubah pandangan Tuhan kepada kita. Pandangan Tuhan kepada kita jelas. Tapi, waktu kita renungan firman, akan merubah paradigma kita, pandangan kita kepada Tuhan. Jadi, beda. Saudara, saudara pernah dengar gak cerita, ada seorang ayah sering tugas ke luar negeri. Satu kali, seorang papa ini punya anak tiga orang pria. Papanya punya kebiasaan kalau pulang dari luar negeri ini selalu beli oleh-oleh. Dia tahu kesenangan anaknya. Nomor satu, namanya Alex. Nomor dua, Brandon. Nomor tiga, Kelvin. Saudara, dia tahu, dia belikan satu kali, dia pas pulang, dia panggil namanya anaknya nomor satu. Alex, papa pulang, bawa sesuatu yang kamu suka. Papanya tahu kesukaan anaknya. Saudara, anak yang pertama, dia bilang sama papanya, Pak, aku, aku lagi tanggung nih, jadi papa taruh aja di meja makan, nanti aku ambil. Yaudah, saudara, anak pertama. Giliran anak yang kedua, Brandon dipanggil, Brandon, papa pulang bawa sesuatu. Wah, Brandon langsung lari, saudara. Mana, pak? Gitu kan. Dia tahu kesukaannya, anaknya. Lalu begitu diambil, terima, thank you, pak. Dia sibuk main sendiri. Nah, giliran anaknya yang ketiga, namanya Kelvin. Waktu Kelvin dipanggil, Kelvin, papa bawa sesuatu. Si Kelvin lari, hampirin papanya. Lalu dipeluk, papanya erat-erat. Lalu gak dilepas-lepas sama si Kelvin ini. Lalu papanya bilang, Kelvin, ini apa-apa bawa sesuatu yang kamu pasti suka, Sohlan. Dia gak lepas, dia peluk papanya erat-erat. Lalu si Kelvin bilang gini, Pak. Aku seneng sama oleh-oleh itu. Tapi aku lebih seneng deket-deket dengan papa. Lalu itu yang kedua, Pak. Aduh, papanya terharu dengan apa yang Kelvin lakukan. Saudara papanya terkejut dengan apa yang respon Kelvin. Dia bukan ngejar oleh-oleh yang papanya belikan, tapi dia mau deket-deket dengan papanya. Dia bilang, Pak, aku lebih seneng papa deket-deket aku daripada yang papa belikan itu. Dia bilang, saudara kira-kira kasih papanya kepada anaknya luntur gak ketiga anaknya? Gak luntur. Tapi tingkat kepercayaan papa yang akan percayakan kepada anaknya. Kira-kira papanya lebih banyak akan percaya kemana tuh? Kelvin. Karena dia bisa nyentuh hati papanya. Karena dia bisa ngejutkan hati papanya. Karena dia, papanya lihat bahwa keberadaan papanya ini dianggap lebih bernilai daripada apa yang papanya bawa oleh-oleh itu. Nah, saudara kasih Tuhan, nah pribadi-pribadi seperti ini yang Tuhan lagi cari nih di zaman ini. Untuk Tuhan kasih sesuatu kejutan-kejutan yang lebih besar lagi. Amin. Nah, saudara mari kita lihat di dalam Yohanas pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat 16 sampai dengan 24. Yuk, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Orang banyak mencari Yesus, pada keesokan harinya orang-orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu dan berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, ayat-ayat yang baru kita baca ini, kalau saudara baca di ayat-ayat atasnya, itu kita melihat bahwa Yesus baru selesai melakukan satu mujisat. Mujisat di mana dua ekor ikan, lima ketul roti, Yesus buat mujisat sehingga lima ribu orang laki-laki makan sampai kenyang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan sisanya dua belas, bakul. Nah saudara, waktu selesai lakukan mujisat itu, nah orang-orang banyak itu ngejar-ngejar Yesus. Yesus supaya dijadikan raja atas mereka. Nah saudara, orang-orang banyak, saudara di zaman sekarang saja ngumpulin orang lima ribu plus wanita dan anak-anak saja tidak mudah. Betul tidak? Apalagi di zaman itu, saudara, orang itu banyak-banyak kumpul seharian dengar pengajaran Yesus dan saudara, terjadi mujisat. Terjadi mujisat waktu murid-murid Yesus tanya, Guru, suruh mereka pulang. Tapi Yesus bilang, enggak, kamu harus kasih mereka makan, gitu. Nah saudara, terjadilah mujisat waktu Yesus mengucap syukur, nah mereka makan kenyang, selebihnya sisa dua belas bakul. Nah setelah peristiwa itu, murid-murid itu pergi berlayar ke Kapernaum. Saudara, Danau Galilea itu saking luasnya seperti lautan. Jadi kota-kota di sekitarnya itu kalau ada Kapernaum, gitu ya saudara, nah itu murid-muridnya pergi ke sana, ke Kapernaum. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang kita mau pelajari hari ini, ada dua kelompok orang nih. Yang pertama murid-murid Yesus, yang kedua orang banyak. Orang banyak dan mereka menggembar Yesus. Kenapa? Dengan mujisat yang terjadi, mereka takjub dengan apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Bayangkan dari dua ekor ikan, lima katu roti, mereka ribuan orang bisa makan sampai kenyang. Kan luar biasa saudara, mujisatnya luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, mereka langsung takjub, bahkan mau ngejar Yesus waktu itu supaya Yesus jadi raja atas mereka. Tapi Yesus mengindar, naik ke atas bukit, nah murid-muridnya itu pergi. Nah saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru ini, ada dua kelompok orang, murid-murid. Yang kedua apa? Penggemar. Atau apa ya? Fans lah gitu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau di sana, di Kanada, olahraga yang populer itu hockey-esque gitu ya, ice hockey. Nah berapa tahun yang lalu, ada final satu pertandingan di kota kami, di Vancouver. Nah kebetulan timnya Vancouver masuk final. Saudara, singkat cerita, pertandingan selesai, Tuhan rumahnya kalah. Nah apa yang terjadi saudara? Terjadi kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Toko-toko dilemparin, dijarah saudara, waduh chaos lah. Itu pemerintah juga kaget, gak pernah terjadi sebelumnya. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena pendukung-pendukung, penggemar, kebengar, tim favoritnya, dia gak bisa terima kenyataan bahwa timnya kalah. Saudara, sama di sini juga kadang-kadang kalau sepak bola, timnya kalah, waduh bisa keringinan gitu ya. Nah saudara, itu pekerjaan penggemar tuh, supporter. Bukan pemainnya, pemainnya selesai, pemain yaudah kan begitu. Tapi supporternya lebih aneh daripada pemainnya kan begitu. Nah saudara, terjadilah keonaran. Nah saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang begitulah penggemar kayak begitu. Namanya penggemar, itu senangnya yang senang-senang, yang happy-happy. Dia gak bisa terima kalau sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah saudara, kita mau belajar, di dalam kisah ini ada murid-murid Yesus, ada penggemar juga nih di zaman itu. Ada orang banyak, ya kan? Nah, satu hal, mari kita lihat bahwa ini juga akan menjadi satu ciri-ciri dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita benar-benar sudah menjadi murid Kristus atau cuma jadi penggemar, kan gitu. Nah, kita mau belajar bagaimana di dalam kehidupan kita, kita mau bikin kejut-kejutan untuk kita bisa buat kepada Tuhan. Nah saudara, yang pertama, mari kita lihat, kalau kita lihat di dalam kisah ini, saudara, ya murid-murid Yesus itu pergi naik perahu ke Kapernaum. Saudara, bedanya dengan penggemar, orang banyak itu, Tuhan gak suruh mereka pergi. Nah saudara, ciri-ciri seorang murid, kadang-kadang Tuhan buat kita nih keluar dari comfort zone. Saya gak tahu setiap orang punya comfort zone-nya itu beda-beda. Saya udah cerita tadi pagi bahwa hampir 16 tahun yang lalu kami diutus melayani di sana. Kami gak punya cita-cita dan gak pernah mimpi juga. Dan memang gak mau sebetulnya gitu. Tapi sekonyong-konyong ditugaskan ke Vancouver jauh lagi, bawa keluarga. Waduh saudara begitu datang ke sana, lalu pagi-pagi buka jendela, melihat anak-anak sekolah bawa tas menuju sekolah. Anak-anak itu masih di rumah, belum bisa sekolah. Karena belum punya surat, berangkat ke sana cuma statusnya visiter Pak Suhito. Anak-anak gak bisa sekolah dong. Mau sekolah, mahal bayarnya gitu kan. Kalau kita pelayanan kan begitu kan. Nah saudara, puji Tuhan, Tuhan tolong bisa urus surat dan punya surat baru anak mulai sekolah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kayak begitu. Kita gak mau pelayanan ke sana, disuruh ke sana. Tapi kadang-kadang teman-teman saya yang sebelumnya ditugaskan setiap tiga bulan sekali kan digilir-gilir. Saudara, yang mereka mau tetap sana malah gak ditugasin gitu. Satu kali ada, kami ada seorang hamba Tuhan tinggal di Seattle tuh. Jadi berapa bulan sekali kami undang untuk korba di Vancouver. Dia bilang begini, kadang-kadang sehari-harinya dia sebagai realtor, property agent. Dia share sama saya begini, saya bingung kadang-kadang. Waktu itu ada satu pengalaman, tiap hari ini ajak klien untuk melihat rumah atau apartment atau townhouse gitu. Tapi waktu, waktu kalau saya pikir ini customer ini bakal jadi beli, eh gak jadi. Tapi yang dia pikir gak jadi beli, wah dia pikir ini kelihatannya orang yang gak serius sederhana sekali. Eh malah jadi. Lalu dia doa kepada Tuhan, tanya Tuhan kenapa kayak begini? Tuhan jawab begini, waktu saat kamu, pikiran kamu jadi. Kamu saat itu, pikiran kamu, hati kamu gak tertuju kepada aku, kata Tuhan. Hati kamu tertuju kepada insentif yang bakal kamu terima. Tapi waktu kamu pikir ini gak jadi, kamu hati kamu tetap tertuju kepada aku. Saudara, jadi aku buat itu jadi. Supaya kamu belajar sesuatu, kamu harus bersandar bergantung hanya kepada aku, kata Tuhan. Wah dia nangis saudara, dia bilang saya nangis pak. Begitu, saudara ngerti sekarang saya lakukan yang terbaik lah buat Tuhan. Apapun gak mau lihat dengan kacamata saya gitu. Saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan buat kita keluar dari comfort zone? Supaya kita bersandar mengandalkan Tuhannya lebih. Saudara lihat, kadang-kadang ada seorang guburun mau buat perubahan. Saudara yang dari bantaran kali yang setiap banjir, hujan besar banjir datang disuruh pindah ke itu kok gak mau. Kan lucu kan? Kenapa? Itu udah jadi comfort zone buat dia gitu loh. Jadi saudara kasih Tuhan, nanti kalau dalam hidup kita nih Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang gak biasa, saudara bersyukur aja lah. Karena kalau saudara dan saya seorang murid, pasti Tuhan bawa kita keluar dari comfort zone. Supaya kita terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan gak suka roh kemapanan. Tuhan gak suka kita hidup nyaman. Saudara bayangkan, saudara saya diutus pelayanan kesana gak punya cita-cita. Ketemu orang-orang yang ada punya tujuan tinggal disana untuk hidup nyaman. Habis kan saya diproses, betul gak? Proses kerendahan hatinya gitu. Tapi kita bersyukur karena segala suatu indah pada waktunya. Amin. Sudah kasih Tuhan kita belajar bahwa Tuhan ini kalau kita seorang murid, pasti Tuhan izinkan kita keluar dari comfort zone. Jadi saudara, apapun yang terjadi, kita selalu mesti bersyukur. Kita waktu dibawa keluar comfort zone. Pernyataan Tuhan itu nyata. Nah saudara, kita lihat yang pertama disitu. Katakan bahwa dibuat keluar dari comfort zone. Yang kedua saudara, lihat tadi murid-murid waktu dia berlayar kesana. Didatengin gak oleh Tuhan Yesus? Datengin. Tapi orang banyak bukan dicari oleh Yesus. Dia mereka yang cari Yesus. Dalam ayat yang tadi kita baca, waktu murid-murid didatengin oleh Yesus, disertai oleh Yesus. Orang banyak bukan disertai oleh Yesus, bukan dicari oleh Tuhan Yesus, tapi orang banyak yang mencari Yesus. Tuh, lihat bedanya. Jadi kalau saudara dan saya, Tuhan lihat ini murid-muridku. Ini murid-muridku yang setia. Saudara murid, ini bicara musih setia. Satu kali, saya baru balik dari Toronto. Ada seorang anak muda. Dia udah lamar sekian banyak untuk dapat pekerjaan di Toronto. Tapi dia gak dapat-dapat. Tapi dia setia melayani Tuhan. Lalu hari minggu dia melayani di musik. Kadang-kadang worship leader main musik begitu. Satu saat dia dapat panggilan. Untuk jadi di Air Canada, ada satu di bagian airline, itu untuk bagian yang teknisi mesin-mesin pesawat. Nah, saudara, satu kali dia dipanggil untuk interview. Lalu di interview ada ada satu bagian HRD-nya, satu manajernya, lalu dia ngomong, ditanya-jawab. Lalu gak lama kemudian orang HRD-nya keluar, nah manajernya itu kasih selembar kertas untuk dia tes, ini ada tes yang kamu mesti buat. Si instruksurnya bilang begini manajernya, circle this part for your answer gitu. Jadi jawaban yang bagian pertama ini dilingkarin, dan next part, bagian berikutnya, kamu check mark gitu. Udah, DC test. Begitu manajernya lihat, wah you pass, kamu lulus. Sebelum kamu gak ada jarang yang lulus, dia bilang gitu. Nah, saudara, si anak muda ini bingung, kok dia belum melihat koreksi gini, kok langsung dibilang lulus. Tahu gak saudara yang ditesnya apa? Dia gak lihat jawabannya. Tapi dia yang mau tes, dia taat gak dengan instruksinya? Instruksinya itu kan, yang kelompok pertama lingkarin, lingkarin. Saudara, kebanyakan kita nih, kalau bagian pertama lingkarin, kita lingkarin semua sampai ke bawah, betul gak? Nah, tapi dia dengar instruksinya gitu kan. Dia taat dengan instruksi itu. Dia teliti gitu dengan itu. Jadi bagian pertama lingkarin, yang kedua dia contreng, contreng, contreng. Dia lulus, dia diterima. Surah yang kasih Tuhan, kadang-kadang kayak begitu tuh. Tuhan kita tuh bahwa, kenapa Tuhan kita mau, kita punya karakter sebagai seorang murid. Pertama, Tuhan sertai. Tuhan mau nyertai kita. Tapi waktu kita Tuhan mau nyertai, Tuhan pastikan kita sebagai murid-murid yang taat. Saudara, anak muda ini diterima. Sebelumnya banyak yang gak lolos, gara-gara hal yang sepele. Gara-gara dia jawabannya benar, tapi instruksinya dia salah, dia lingkarin-lingkarin semuanya gitu. Nah, saudara, kadang-kadang saudara satu saat, kalau tes di perusahaan, bisa ngadepin tes ketelitian kayak seperti begini gitu ya. Nah, saudara, kita mesti perhatikan instruksinya. Nah, kita belajar bahwa, murid tadi disitu dikatakan bahwa, Yesus datang, mengampiri muridnya. Saudara dan saya, kalau Tuhan lihat kita sebagai murid, gak usah khawatir hari esok. Tuhan bilang, burung di udara, Tuhan pelihara bunga bakung di taman, Tuhan iasi. Saudara, Tuhan pelihara setiap kita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ingat aja, ingat Roma 8, 28, alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Saudara, ingat, waktu apapun yang terjadi, kita selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yang ketiga, saudara, murid, di dalam kisah tadi, murid ngalamin badai. Iya kan? penggemar gak ngalamin apa-apa tuh. Jadi jangan iri sama, kalau kita punya tetangga, Pak, tetangga kami belum kenal Tuhan, tapi kayaknya hidupnya enak. Iya, itu urusan sama Tuhan lah. Iya kan? Tapi murid, Tuhan sedang beracara. Saudara, Tuhan mau melalui masalah. Kita belajar sesuatu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, masalah apapun pergumulan, saudara, pastikan kita bisa bersyukur. Karena murid ini harus belajar. Betul? Saudara, murid belajar. Dan belajarannya, saudara, kalau di sekolah, ujian SD, SMP, SMA, pasti tambah tingkat, tambah susah sekolahnya. Betul gak? Iya, saudara, tambah tingkat, tambah susah. Gak mungkin ujian SD dipakai buat ujian SMP. Nah, tambah tingkat. Nah, saudara, murid-murid juga begitu. Saudara, waktu ini apa yang dilakukan? Waktu sebelum terjadi ini, Yesus sama-sama dengan mereka di perahu. Ada badai datang, mereka tinggal ngomong kepada Yesus, dan badai langsung tenang. Tapi dalam perisiwa di dalam Yohannes Pasal yang ke-6 ini, saudara, waktu badai datang, Yesusnya gak ada di perahu. Tapi Yesus datang menghampiri dia. Surah yang kasih Tuhan, dibalik persoalan, ada kemuliaan Tuhan dan badai itu jadi tenang. Saudara J. Adam, seorang psikolog terkenal, dia bilang ada respon. Tiga macam respon waktu orang ngadepi masalah. Saudara, yang pertama, respon yang pertama, lari. Lari dari masalah. atau bahasa Inggrisnya pengecut gitu kan. Nah saudara kadang-kadang ya gak di sini, di sana gitu ya. Kadang-kadang ada masalah sesama jemaat atau pengerja gitu. Ngenongol-nongol lagi saudara. Di sana, di Vancouver, gak tau di sini mungkin gak ya. Kalau di sana orang Indonesia kan gak banyak. Masalah-masalah yang satu ngilang, gak muncul-muncul lagi gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, nah itu respon yang lari dari masalah. Tapi yang Tuhan mau, kita jangan lari dari masalah. Saudara, beberapa tahun yang lalu, ada sepasang suami istri datang ke sana, minta tolong kita untuk dianterin sampai ke border. Karena suami istri ini mau ke US, apply visanya, ditolak terus. Berkali-kali ditolak. Lalu dia punya teman di Seattle, dia bilang, Anda minta anterin aja ke border, nanti kita jemput di border. Jadi mereka minta ke kami untuk anterin mereka ke border. Saya bilang sama mereka, Pak, nyebrang border itu bukan nyebrang seperti nyebrang pulau, saya bilang gitu. Itu dokumen harus lengkap. Kalau Bapak gak punya visa, ya gak ada yang akan berani nganterin kan gitu. Nah saudara, hari Sabtu kita ada doa puasa, dia hadir. Waktu kita menyembah Tuhan, apa namanya, nyanyikan pujian-pujian buat Tuhan, suami istri ini neteskan air mata gitu kan. Nah, di perjalanan pulang, dia cerita sama pengerja kami yang dia tinggal di rumah salah satu pengerja kami. Nah, pengerja kami itu beberapa hari kemudian cerita sama saya. Pak, dia cerita di perjalanan. Rupanya, mereka berdua ini gembala sebelumnya. Di salah satu kota di Indonesia. Lalu, beberapa tahun yang lalu, mereka berdua tinggalkan penggembalaannya. Bilang sama sama jemaatnya kami gak mau menggembalakan lagi. Nah, jemaatnya bilang, Pak, Ibu, tolong jangan tinggalkan penggembalaan kami, butuh Anda. Tapi dia gak peduli, dia tinggalkan penggembalaan. Saya gak tahu ada masalah apa sebelumnya. Nah, sehingga cerita, dia mulai berbisnis. Waktu berjalan, saudara ngalami musibah, rumahnya habis terbakar. Begitu rumahnya habis terbakar, maksudnya kan tanya sama Tuhan dong, ya kan, Tuhan apa yang saya mesti lakukan? Dia mikir sendiri gitu loh, dia ngomongnya sendiri gitu. Nah, dia ngomong sama temannya yang ada di Amerika, udah, kesini aja. Nah, dia mau ke Amerika, ditolak terus visanya, dan ceritanya, sampai kayak gitu, sampai di Kanada, dia pulang visa Kanada dapat, dia minta diantarin ke border, dia mau bertualang. Saudara yang menyedihkannya, dia tinggalkan anaknya, dititipin ke orang tua dan mertuanya. Karena dia mau bertualang, mau tinggal di Amerika, dan akhirnya gak berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, ada orang-orang tertentu, mau lari dari masalah. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, kita gak bisa melawan rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dia gagal, ngalami kegagalan demi kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan gak mau jadi pribadi-pribadi yang lari dari masalah. Saudara, murid-murid, diizinkan masalah terjadi badai, supaya dia belajar dari masalah untuk bisa ngalami bagaimana campur tangan dan penyertaan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Cuma kadang-kadang waktu masalah datang, kita gak bisa bersyukur. Apalagi lari dari masalah. Yang kedua, Saudara, waktu masalah datang, takutnya berlebihan, gentar. Nah ini kalau lama-lama ketakutan didiamkan, bisa jadi tawar hati. Saudara, gak bisa Tuhan nyatakan kemuliaan kepada orang yang tawar hati. Karena buat saudara dan saya yang sudah kenal Tuhan, pintu gerbangnya untuk mengalami satu berkat yang dari Tuhan gerbangnya adalah hati. Betul? Saudara, bukan kalau di dunia ini alat menukarnya uang. Tapi dengan Tuhan, ketaatan dan hati kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, nah murid-murid, Tuhan lagi didik nih satu pembelajaran lalu dia mengalami Tuhan mengenal Tuhan lebih lagi. Walaupun dia sempat takut melihat Yesus jalan di atas air. Tapi kebenarannya bahwa waktu dia mengalami satu hal-satu hal belajar dengan Tuhan, sudah dia mengerti bagaimana panggilan sebagai seorang murid. Dan ini gak dialami oleh penggemar yang orang banyak. Fans. Saudara, di dalam ayat-ayat yang lain, Yesus kasih, ngomong, bicara melalui firman. Kalau kepada penggemar orang banyak itu pakai bentuk apa? Perumpamaan. Betul gak? Jadi ngomong-ngomongnya, Yesus ngomong gak terus terang. Karena Yesus tahu, walaupun ngomong terus terang, mereka juga gak anggap. Mereka gak ngerti juga. Jadi waktu murid-murid datang kepadanya, guru, apa arti perumpamaan ini? Diterangin sama Yesus. Lihat saudara, Tuhan mau bikin kejutan-kejutan kepada pribadi-pribadi murid di zaman ini. Tapi pastikan bahwa kita benar-benar ngalami sesuatu dalam hidup ini, kita perlu terus datang kepadanya. Nah saudara, yang ketiga, responnya apa saudara? Responnya adalah berani hadapi masalah. Saudara, berani hadapi masalah seperti Daud. Waktu dia lihat, gue lihat. Dia gak mundur, dia gak lari. Orang Israel lari semua ngadapin, gue lihat. Saudara, kasih Tuhan kita melihat Daud ngadapin masalah. Saudara, masalah apapun. Tadi baru sambil menunggu Pak Swito cerita gedung yang dikedoya. Udah jadi, buat sewa gitu kan. Ini ada masalah dengan salah satu tetangga. Tapi waktu berjalan, dapat tempat yang lebih besar, lebih bagus. Harganya sama lagi, beri kembali kepada Tuhan. Nah saudara, kasih Tuhan, kadang-kadang masalah datang. Ya kan? Tapi jangan pakai cara dunia. Tanya sama Tuhan, Tuhan lagi belokin sesuatu. Tuk, ternyata dapat sesuatu. Betul gak? Nah kadang-kadang, kita jangan ikut-ikutan dengan cara dunia, kan cari deckingan, koneksi atau bagaimana. Tapi kita datang kepada Tuhan. Seperti Daud adapi masalah, melihat dengan kacamatanya Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan suruh Musa, pilih ke dua belas suku Israel, intai apa yang ada di tanah perjanjian. Sepuluh orang bilang, wah tanahnya penuh susu dan madu. Tapi ada orang raksasa, kami seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bilang begini, tanahnya susu dan madu. Ada raksasa, tapi mereka akan kita telan habis, karena menyertai kita lebih besar daripada mereka. Saudara, waktu Tuhan dengar, apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb, Tuhan berfirman, apa yang kamu perkataan di hadapanku, aku akan lakukan. Yang masuk. Saudara, yang kita mau tangkap dari situ, raksasa itu adanya di luar tanah perjanjian atau di dalam tanah perjanjian? Di dalam. Artinya, saudara, waktu kita sekarang menghadapi raksasa, itu dibalik raksasa itu ada kemuliaan Tuhan. Ada jawaban Tuhan dibalik itu. Nah, jadi kita mesti melihat nih, bahwa murid disertai oleh Tuhan, dibawa keluar dari komperson. Tapi satu hal yang Tuhan satu lagi mau, kita belajar sesuatu bahwa dibalik masalah, dibalik raksasa, ada kemuliaan Tuhan. Dan baru disiar gitu, wah, masalah. Padahal urusannya cuma satu orang. Tapi Tuhan lagi mau belokkan. Ada sesuatu kemuliaan yang Tuhan menyatakan. Amin. Saudara, itulah kenapa kita mesti, kita lalu bisa bersyukur. Kenapa? Ada rencana Tuhan yang, yang Tuhan selalu mau lakukan di dalam kehidupan anak-anaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Mari kita lihat di dalam Matius 14 ayat 19, lalu Matius 15 ayat 36. Matius 14 ayat 19, yuk kita baca sama-sama. Yuk, 3, 2, 1, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-macahkan roti itu dan memberikannya kepada siapa? Murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Lihat tuh. Satu lagi, Matius 15 ayat 36. Yuk, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesudah itu, yang mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-macahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Nah, saudara, berkat itu disediakan buat orang banyak atau murid-murid? Murid-murid. Mujisatnya ada di mana, saudara? Mujisatnya ada di lima ribu orang tuh. Kalau gak ada lima ribu orang, dua ekor ikan, lima katu roti gak perlu jadi banyak segitu. Tapi ada lima ribu orang. Jadi saudara mungkin saudara punya perusahaan, punya karyawan banyak. Nah, itu Tuhan beracara di situ. Berkatnya mengalir melalui saudara. Saudara kerja-kerja yang baik-baik. Lakukan apa yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Kata firman Tuhan begitu. Lakukan yang terbaik. Karena waktu kita punya karakter sebagai seorang murid, berkat itu mengalir melalui orang benar, melalui murid. Saudara masih ingat gak? Lot. Lot itu Sodom dan Gomorrah mau dibinasakan. Tapi Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Kenapa? Abraham berdoa buat keluarga Lot. Malaikat kirim waktu membinasakan. Malaikatnya bilang, Lot, kamu mesti keluar nih dari Sodom dan Gomorrah. Karena penghukuman gak bisa terjadi kalau kamu gak keluar dari Sodom dan Gomorrah. Saudara, keberadaan orang benar diperhitungan oleh Tuhan. Apalagi keberadaan seorang murid. Saudara, berkat itu mengalir melalui murid-murid. Yeh, Yesus. Makanya Saudara, ada harga yang mesti dibayar. Kalau penggemar gak usah bayar harga Saudara. Dia cuma maunya yang seneng-seneng aja kok. Dan Tuhan tahu itu. Tapi murid, ada harga yang mesti dibayar. Saudara begini, bayar harga buat Tuhan, itu bukan harus kita kasih uang buat Tuhan, kasih tenaga. Bukan. Tapi adakah bagian-bagian hidup kita yang kita begitu pegang, kita sayangi, kita lepaskan. Supaya Tuhan gantikan, biar Tuhan mengisinya dengan cara Tuhan. Saudara, jadi bukan, mungkin kita gak tahu, mungkin selama ini hobi, hobinya kita sayangin. Tapi waktu kita lepaskan, supaya Tuhan isi dengan caranya Tuhan, kepenuhan Tuhan. Itu yang bayar harga. Makanya Tuhan, mau jadikan seluruh bangsa murid-murid, Kristus. Bukan jadi penggemar. Saudara kasih Tuhan. Kita gak peduli udah berapa tahun, ikut Tuhan, tapi Tuhan mau. Hari-hari ini, kita mau ngalami Tuhan lebih lagi. Amin. Saudara, waktunya sangat singkat. Saya sangat percaya bahwa, Tuhan akan jemput murid-murid Kristus. Waktu Tuhan akan mengangkat gereja, dia angkat murid. Bukan penggemar. Makanya ada sebagian diangkat, sebagian ditinggalkan. Kan begitu. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, kalau kita dapat firmannya begitu keras, kita bersyukur aja. Tuhan, aku percaya, Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan aku. Saudara, ayat yang terakhir. Beberai terakhir, mari lihat Jonas 6, ayat 25, sampai 29. Saudara, satu kali saya pernah diundang sama teman saya yang punya kebun apel. Lalu, waktu saya bilang, Pak Edi, ini kita lagi panen nih apel. Saudara, saya enggak pernah lihat pohon apel sebelumnya, suruh datang, wah senang sekali dong, ya kan, gitu. Saudara, waktu sampai di depan itu kayak ada kantor kecil, kayak ada pos gitu, yang punya kebun apel, kasih saya satu keranjang. Satu keranjang, lalu dia bilang begini, Anda boleh petik seberapa yang Anda mau, tapi yang Anda petik, Anda harus bawa pulang. Enggak perlu bayar, pokoknya petik, suruh bawa pulang. Udah saudara, saking excitednya, saking senangnya, saya ambil keranjang, saya langsung bawa, masuk ke kebun, petikin satu, dua, tiga. Wah, suka cita sekali saudara gitu kan. Sampai setengah keranjang, saya udah mula mikir, ini gimana makannya, banyak begini kan, mau bagi bagian juga kebanyakan. Udah setengah keranjang, saya balik ke posnya. Lalu yang punya kebunnya itu, tertawakan saya, dia bilang gini, Pak, kalau Anda yang petikin nih, perusahaan bisa rugi nih. Loh, kenapa? Ini gak bisa laku, dijual. Coba lihat hasil petikannya. Saudara, waktu saya perhatikan, hasil petikan saya, apelnya itu ada bercak jari saya. jadi ada jari saya lima, begini, segitu. Jadi, dia bilang, ini gak bisa diterima di pasar, ini kategorinya rusak semua gitu kan. Lalu saya tanya sama dia, emang gimana mestinya, cara metiknya? Metiknya gak bisa begini ditarik, dia bilang. Metiknya seperti puter bohlam. Jadi dia puter, puter, puter waktu dia ke tangkanya, dia putuskan, putus, putus gitu. Lalu, saya belajar sesuatu, udah kejadian gitu. Kelihatannya metik apel kan gampang, bener gak? Cuma kesalahan saya, saya gak tanya dulu nih, gak mau belajar, gimana cara metiknya? Tapi ini kelihatannya gampang, puter, rusak semua hasilnya. Nah, sudah yang kasih Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita nih, yang bisa ngalami kerusahaan-kerusahaan, bukan salahnya Tuhan loh. Karena kita gak mau belajar, gak mau jadi seorang murid, gak mau tanya sama Tuhan, ini gimana caranya? Mahunya-mahunya kita aja kan? Sudah yang kasih Tuhan, semua yang hasil petikan saya, ada bercak. Jari saya nih, lima. Karena, sudah kalau apel warnanya hijau tuh, tambah kelihatan kalau yang warna hijau ya kan, langsung coklat. Kan kalau minum apple juice, biar apple hijau, juicenya gak warna hijau kan Pak, betul kan? Warnanya coklat kan? Jadi coba aja sudah apel pencet gitu, langsung dengan lama coklat. Ada bercak jari saya semua. Tapi waktu setelah kejadian itu, saya belajar. Iya. Hidup ini kelihatannya mudah. Kenapa Tuhan mau kita jadi murid? Kita belajar sesuatu. Supaya kita ngeliat sesuatunya. Bukan dengan kacamata kita, tapi dengan kacamata Tuhan. Sudah hidup ini pilihan. Tuhan kasih kita free will. Tapi Tuhan panggil kita untuk jadimu murid. Bukan jadi penggemar. Bukan terjadi, ikut Tuhan cuma mau yang enak-enaknya aja. Saul begitu tuh, maunya yang enak-enak, firman yang enak-enak dilakukan. Tapi yang susah-susah dia gak lakukan. Sudah yang kasih Tuhan, kita belajar sesuatu bahwa, waktu kita ngelakukan sebagai murid, kita akan ngelakukan sesuatu yang mengejutkan Tuhan. Amin. Nah mari kita lihat dalam Yohanas 6. Ayatnya ke-25 sampai ke-29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya saudara murid, orang banyak itu akhirnya ngejar Yesus sampai ke Kalpernaum gitu kan, ke seberang. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tuh, lihat tuh. Orang banyak, penggemar, bukan karena melihat tanda-tanda mujisatnya, bukan. Melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Nah saudara, dia melihat Tuhannya, bukan melihat tanda-tanda tuh. Ngejar Tuhan Yesus datang ke sana, bukan melihat tanda-tanda ajaib, mujisat, enggak. Dia cuma merasa dia udah makan roti, dan merasa kenyang. Nah saudara ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan metranya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah? Kita baca sama-sama ayat 29, jawab Yesus kepadanya, inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Saudara lihat disini bahwa, Yesus ngajarkan jangan makan yang hanya dapatkan binasa. Saudara, siapa yang pernah ke Israel? Saudara yang pernah ke Israel, kalau lihat di kaos-kaos, di gambaran-gambaran, itu semuanya itu, kan mujizatnya lima roti, dua ikan, betul gak? Tapi waktu gambar-gambar di sana, di tabga di sana, itu rotinya cuma empat gambarnya, ikannya dua. Lalu ada yang tanya nih, salah satu surga, kenapa rotinya cuma empat, di Alkitab tulis lima? Kira-kira apa jawabannya? Karena waktu ketemu dengan Yesus, murid-murid lihat, satunya itu adalah Yesus sebagai roti hidup. Saudara, yang di dunia ini empat roti, ditambah satu roti hidup, Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita perlu makanan rohani yang lebih banyak hari-hari ini. Baca firman, menyembah Tuhan lebih banyak, tolong pemusik, boleh bantu saya. Saudara, hidup ini dikendalikan tiga hal. Logika. Kalau kita kebanyakan logika, kita susah percaya mujizat. Kalau pakai emosi, yang kedua, dipimpin oleh emosi. Kita sulit melakukan firman Tuhan. Tapi yang ketiga, sudah spiritual life. Kedupan rohani kita yang Tuhan mau, memimpin logika, dan emosi kita, untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bangkit. Sampai jumpa di video selanjutnya.